assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di nona vlog 10 ya teman-teman edisi hari ini kita mau pergi ke pasar beli ikan ya teman-teman kebetulan di kulkas itu semuanya sudah habis ya guys jadi ya pagi ini kita beli ikan kita lagi milih-milih ikan Hai karena sebelumnya itu kita belinya ikan semuhi aja guys jadi itu-itu aja kita bosen jadi kita mau milih ikan yang lain ya guys tapi kita kesukaannya kepala ikan kepala ikan kita beli kalau nggak salah 120 guys terus sama ikan yang ceper itu loh itu penjualnya lagi milihin ikan ikan yang ceper itu ada enam biji 100 ente ya guys berarti kalau di indo itu sekitar 40 ribuan ya sekitar gitu tergantung dolar ente nya berapa Hai terus kepala ikannya 120 isi 12 kalau nggak salah dikasih kembaliannya uangnya karena uangnya tadi 500an ini lagi ngeliatin di atas tadi kok ada itu loh teman-teman ada apa ada kayak apa belok itu loh apa asap ya kayak asap takutnya nanti kalau ada misalnya ada kebakaran atau apa gitu Hai sekarang kita udah dapat barangnya sekarang kita ganti ke sayuran ya teman-teman tadi itu aku udah memilih sayur-sayuran lihat tuh sayur-sayurannya segar-segar sekarang gantiannya hati ya lagi bayar itu sehabis dari pasar kita langsung menuju tempat apa tempat kayak beribadah gitu loh teman-teman ya tempat beribadahnya orang sini yaitu kayak di kuil kayak gitu sekarang kita lagi masuk dulu kita di sini tuh kita cuma istirahat ya teman-teman istirahat lah ngobrol-ngobrol sama temen lah seperti itu ya teman-teman ya kayak gitu nanti aku lihatin nanti masuk ke dalam ya teman-teman ini masih di area ini kalau pagi itu biasanya disini banyak kegiatan kayak senam kayak gitu-gitu ya teman-teman kita itu ada setiap setiap apa ini adiknya suami saya teman-teman tadi itu kita kebetulan ketemu disitu terus sekarang kita langsung ini tempat untuk itu apa-apa itu Hai payah ah lupa aku teman-teman Hai sekarang kita masuk dulu dengan Hai jadi ini buat bakar-bakar kayak gitu loh teman-teman ya buat buat bukan buat bakar-bakar kertas-kertasnya itu yang tadi itu yang tempat tadi itu jadi ini kalau buat yang khusus kursi roda bisa lewat yang sana tadi ya teman-teman sekarang kita masuk ke sana dulu ya ini yang untuk tempat itu jadi sehabis sembahyangan kita kesini untuk bakar ini Hai jadi orang-orang di sini terus ini anda meja-meja ini juga ditaruh apa itu meja-meja itu tadi buat naruh kayak biskuit atau apa yang orang sembahyangan datang ke sini ya teman-teman ini disini juga ada pohon mangga dan pohon mangganya ini sudah itu apa banyak apa lewong indung karena nih okeh pentile kayak gitu loh guys ya okeh pentile ini ku anunnya woy yawa kehwesannya terus di sebelah sana ada pohon timun ya guys ada pohon timun di sana disitu juga disitu juga pas ada orang sembahyang itu lagi sembahyang seperti itu sembahyangnya seperti itu orang sini jadi kita harus saling menghormati sesama agama ya teman-teman jadi disini itu enggak harus fanatik dengan agama apa kita harus saling menghormati sebenarnya semua agama kita harus saling menghormati lah teman-temannya terus yang piring merah itu tadi buat itu ya guys buat tempat untuk sembahyangan Hai kayak gitu Hai apa ya namanya yang kayak biting biting itu apa sih namanya lupa aku guys ya kalau teman-teman di rumah tahu tolong kasih tahu di komentar ya teman-teman aku bener-bener lupa tuh namanya apa yang ditanjepin ke tempatnya tadi loh kayak gitu guys itu ada orang juga disitu kayak pengurus kayak gitu loh teman-teman disitu kayak ada pengurus kalau ini tuh simbol kalau ini simbol orang sini kalau orang Cina tuh simbol duit kayak gini guys karena dulu uangnya mungkin seperti ini guys kayak lihat di film-film Cina itu kan uangnya pakai kayak macam itu ini dia lagi ngobrol sama pengurusnya ini pengurus masjid kayak gitu guys habis dari sini kita langsung menuju gang kecil ya ini kita mau ke rumah Ama ya teman-teman dulu tuh ini rumahnya sama jadi sekarang itu enggak ada yang mempunyai kita kesini tuh kita mau lihat-lihat sejak saya baliklah ke Taiwan musul suami rumah ini aku belum pernah lihat jadi kali ini aku mau lihat rumahnya Ama ini suamiku dan mbaknya baru apa baru membalikkan sepeda tadi itu dia naik sepeda sepeda yang kuning itu loh guys sekarang kita masuk dulu ke rumah Ama ya teman-teman kita cuma lihat-lihat aja di rumah Ama ya apakah masih sama seperti yang dulu tiga tahun yang lalu aku tinggalin ya teman-teman kita sekarang menuju ke dalam dan di depan tadi tuh ada tempat sembahyangan kayak gitu ya guys biasanya orang rewan tuh pasti punya tempat sembahyangan sendiri di rumahnya ini adalah rumah Ama tapi rumah Ama ini sudah dibeli orang guys kayak gitu ya ini bapurnya sekarang ini saya menjadi rumah Ama langsung pulang langsung melipatin baju ya teman-teman karena ini baju yang kemarin itu baru bisa ngangkat masukin ke dalam lemari baju ya teman-teman karena kita itu cuma dua orang jadi ya mungkin pekerjaannya enggak begitu banyak seperti itu ya guys kalau kita selesai semua itu yang disendirikan yang pada yang dalam sama baju selana kalau gitu ya guys setelah itu kita masukkan ke dalam lemari pakaian ini ini lemari pakaiannya juga aku jadi satu ya teman-teman sama suami seperti itu jadi yang bagian bawah ini buat apa buat naruk misalnya buat naruk gitu karena ada kayak suaraan gitu buat naruk baju saya terus di bawah itu buat naruk selama dalamnya setelah habis selesai kita langsung lanjut nanti mbaknya mau prepare untuk memasak ya guys untuk makan malam seperti itu ya guys Terima kasih telah menonton!